Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ulul al-bab Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Pasti setiap umat islam mengenalnya Sahabat nabi sekaligus khalifah kedua dalam sejarah islam Umar adalah orang yang sangat beriman dan bertakwa Saat menjadi khalifah, hukum ditegakkan dengan adil Tanpa pandang bulu Siapapun yang melanggar, pasti dihukum termasuk keluarganya sendiri Tidak hanya tegas, Umar juga sangat peduli terhadap kondisi rakyatnya Beliau sampai-sampai memikul gantung sendiri demi melayani rakyatnya Namun dibalik keras dan tegasnya Umar bin Khotob Mampu luluh dan merendah jika diingatkan karena melakukan suatu kesalahan Salah satunya yang akan kita bahas dalam video ini Umar sampai tersipu malu saat diingatkan oleh seorang wanita tua Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai Saat menjadi khalifah, Umar memiliki kebiasaan ronda malam untuk memastikan kondisi rakyatnya Pada suatu malam, Umar ronda bersama Abdullah bin Mas'ud di sebuah daerah terpencil Mereka mengelilingi daerah tersebut Saat menyusuri jalanan daerah tersebut Tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara nyanyian dari sebuah rumah Umar merasa terheran-heran Kenapa ada orang bernyanyi-nyanyi di tengah malam gelap kulitah? Apakah dia sedang menghadapi masalah tertentu? Kemudian mereka berjalan menuju ke rumah tersebut Sampai di depan rumahnya, Umar kemudian mengetok pintu rumahnya Berkali-kali diketok, tidak ada jawaban dari pemiliknya Umar berinisiatif untuk memanjatik atap rumahnya Agar mengetahui kondisi yang sedang terjadi Tak disangka dan diduga Dari atap rumahnya, Umar melihat ada seorang wanita tua yang sedang duduk santai Di dekatnya ada secawan minuman Dan dia sedang bernyanyi-nyanyi Umar memergokinya sambil berkata Belum pernah aku melihat pemandangan seburuk yang aku lihat malam ini Seorang tua yang menunggu ajalnya Hai musuh Allah, apakah kau mengira Allah akan menutup aibmu Padahal kau berbuat maksiat? Dari sini, masalah mulai timbul Wanita tua yang sedang duduk santai itu menjawab Untuk membela dirinya Tidak ada seorang muslim pun yang berhak Berbicara dengan sesamanya dengan cara demikian Mungkin aku telah berbuat salah Tetapi pikirkanlah berapa kesalahan yang telah kau perbuat Pertama, engkau telah mengintip Meskipun Allah memerintahkan Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 Kedua, engkau masuk melalui atap Meskipun Allah memerintahkan Masukilah rumah-rumah melalui pintu pintunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 Ketiga, engkau masuk tanpa seizin pemiliknya Dan mengabahkan salam Meskipun Allah telah memerintahkan Janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya Quran Surat Al-Anur ayat 27 Mendengar jawaban wanita tua itu Umar merasa sangat malu atas apa yang telah dilakukannya Memasuki rumah melalui atap Umar tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan tiga kesalahan sekaligus Dengan memikul perasaan yang sangat malu Tanpa banyak bicara Umar kemudian mengundurkan diri sambil berkata Baiklah, aku memaafkan kesalahanmu Namun tak disangka dan diduga Wanita tua itu kembali menunjukkan kesalahannya Umar yang keempat Ini merupakan pelanggaramu yang keempat Karena jika engkau menyatakan diri sebagai pelaksana hukum Islam Bagaimana mungkin berkata bahwa engkau memaafkan yang salah dalam pandangan Allah Jawaban wanita ini kembali membuat Umar semakin tersimpu malu Malu atas apa yang telah dilakukannya Beban malu yang dipikul Umar semakin berat Mau membantah tidak bisa dilakukan Karena dirinya terbukti melakukan kesalahan Yang luar biasa dari Umar saat itu adalah Meskipun dirinya sebagai holifah Mau menganggung kesalahannya ketika diingatkan oleh orang yang berbuat salah Umar tidak melihat siapa yang bicara Tapi apa yang dibicarakan Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang benar Umar mau mengakunya Sekalipun yang bicara adalah rakyat kecil dan orang yang bersalah Ini adalah salah satu teladan dari seorang Umar bin Khotob Saat itu Umar hanya menjawab Engkau benar Umar kemudian keluar dari rumah itu Menangis sambil menggigit pakaiannya dan bergumam Selakalah engkau Umar jika Allah tidak mengampuni Singkat cerita Setelah kejadian ini Wanita tua itu tidak pernah menghadiri rumah jelis rutin yang diadakan oleh Umar Namun pada suatu hari Wanita itu datang dan duduk paling belakang Berharap tidak diketahui oleh Umar Namun sialnya Umar justru mengetahuinya dan memanggilnya ke depan Ketika dipanggil Umar Wanita itu mengira Umar akan mempermalukan dirinya Namun di luar tugaan Umar berkata pelan-pelan kepada dirinya Demi yang mengutus Muhammad dengan hak sebagai Rasul Tidak seorang pun aku beritahu apa yang telah kusaksikan pada dirimu Begitu pula ibu Masud yang bersamaku malam itu Wanita tua itu juga menjawab Begitu juga saya Demi yang mengutus Muhammad dengan hak sebagai Rasul Aku tidak pernah kembali pada perbuatan itu sampai aku datang ke majelis ini Mendengar jawaban wanita tua ini Umar bertakdir dengan keras Hal ini membuat jamaah terheran-heran Apa yang menyebabkan Umar bertakdir sekeras itu Kemudian Umar bin Khotob dan Abdullah bin Masud bersyukur Karena telah berhasil menyembunyikan aib sesama muslim Demikianlah salah satu kisah luar biasa dari zamannya Umar bin Khotob Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil Dari sisi Umar, kita mendapatkan pelajaran Pertama, Umar sebagai holifah, pimpinan tertinggi imat Islam Umar tidak pernah merasa dirinya selalu benar dan otoriter Umar mau dikoreksi atau dikritik Sekalipun yang mengkritik adalah rakyat kecil Seperti ketika dikritik wanita tua itu Umar mau mengakui kesalahannya Pun dengan kita Ketika ada yang mengkritik atau mengingatkan kita saat melakukan kesalahan Bersyukulah karena ada orang yang peduli dengan kita Ada yang mengharapkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi Kedua Umar tidak melihat siapa yang bicara tapi apa yang dibicarakan Siapapun yang bicara, jika yang dibicarakan benar Umar mau mengakuinya Seperti ketika dikritik wanita tua itu Umar mau mengakui kesalahannya Meskipun yang bicara adalah rakyat kecil dan juga melakukan kesalahan Pun dengan kita Ketika ada yang mengingatkan kita siapapun yang mengingatkan Jika yang disampaikan adalah sesuatu yang benar Akui lah kebenaran itu Dan jangan melihat siapa yang bicara Tapi apa yang dibicarakan Ketiga Jangan berlaku semena-mena Umar sebagai holifah Meskipun dikritik rakyat kecil juga tidak berlaku semena-mena Andai kan Umar mau melakukannya Umar bisa Apalagi dirinya sebagai pemimpin Tapi Umar tidak memilih itu Umar memilih mengakui kesalahannya Dan tidak berlaku semena-mena Keempat Jangan pernah menyebarkan aibnya orang lain Umar juga tidak menyebarkan aibnya wanita tua itu Karena menyebarkan aibnya orang lain Bukanlah berlaku yang baik Mungkin saat ini kita terlihat baik Mungkin saja karena Allah masih menyembunyikan aib kita Kelima Ketika bertamu Masuklah lewat pintu Meminta izin dan berilah salam kepada pengundinya Dari wanita tua itu Kita juga mendapatkan pelajaran Pertama Saat dirinya dipergoki umar saat melakukan kesalahan Wanita tua itu melakukan evaluasi diri dan tidak mengulanginya lagi Bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada yang mengingatkan kita saat melakukan kesalahan atau dosa Kita langsung evaluasi diri dan tidak mengulanginya lagi? Kedua Ketika mengingatkan umar saat melakukan kesalahan Wanita tua itu mengingatkan dengan cara yang baik sesuai kondisi yang sedang dihadapi Dan tidak membuat dirinya sombong ketika mengetahui kesalahannya orang lain Seharusnya kita juga begitu Mengingatkan orang lain dengan cara yang baik Dan tidak merasa sombong atau lebih baik karena bisa menemukan kesalahannya orang lain Tetaplah rendah hati Semoga sejarah beserta hikmahnya ini bermanfaat untuk kita semua Sekian Terima kasih telah menonton Dan semoga bermanfaat Jika ada tambahan Tulis di kolom komentar Sampai bertemu pada video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton